Intro Sahabat ekselen, pada episode The Magic of ACT kali ini kami akan membahas tentang perkembangan teknologi CCTV di Indonesia Pada hari ini kami sangat beruntung sekali karena berhasil menghadirkan seorang tokoh di bidang CCTV yaitu Bapak Hudiana dari PT Triutama Silahkan nikmati perbincangan kami supaya bisa memberikan ide dan motivasi bagi sahabat ekselen semua Apa kabar Pak Hudiana? Baik, terima kasih Ya CCTV sebenarnya sangat menarik meskipun dulu kelihatannya biasa-biasa saja tapi sekarang setelah CCTV teknologinya bisa diakses lewat web di mana direktur-direktur yang sering pergi ke luar negeri bisa memantau perusahaannya meskipun dia sedang tidak di tempat ataupun ibu-ibu yang bisa memantau anaknya meskipun dia ada di kantor Bagaimana Pak, bisa tolong diceritakan perkembangan-perkembangan terbaru dari dunia CCTV? Ya memang CCTV sendiri waktu pertama-pertamanya sangat berbeda dengan dunia di IT, di komputer karena semua full bersifat analog namun saat ini sebenarnya CCTV sendiri merupakan bagian dari IT karena semua juga bisa diakses dari web maupun mempergunakan komputer untuk penyimpanan data jadi memang perkembangannya sangat cepat sama dengan perkembangan komputer sendiri Lalu teknologi di bidang CCTV yang terbaru yang Bapak dapat bagikan kepada sahabat ekselen? Ya memang sekarang banyak orang ingin mempergunakan TV yang memakai internet dengan fasilitas IP kamera sebenarnya IP kamera sendiri itu berasal dari kamera analog cuman di dalam satu kamera itu terdapat BIOS maupun komponen dari komputer itu sendiri kalau dulu mungkin terbagi dari dua komponen dengan zamannya semua menjadi kecil dan mikro akhirnya semua komponen bisa dijadikan satu dengan komponen dari analog kamera sendiri yang itu disebut dengan IP kamera jadi kalau kamera sendiri sebenarnya tetap analog ya ya memang sulit karena semua kamera yang ada sekarang ini bentuknya itu semua sama dan semua mengatakan teknologinya juga sama semua namun kita juga harus tahulah tidak mungkin ada peralatan yang dengan murah tapi bagus itu sangatlah mustahil dan kebanyakan kalau orang melihat itu akan mengatakan kok semua kamera sama memang bentuk dan kelihatannya semua sama secara fisik kelihatannya sama tetapi setelah dipergunakan beberapa minggu atau beberapa bulan baru terlihat bedanya ya lalu kita juga mungkin pernah melihat sebuah film atau potongan cuplikan mengenai yang terjadi kasus di Bandung dimana seorang wanita yang apa itu namanya di ya di belit roda nah di belit roda nah itu terlihat jelas gambarnya itu hanya bayang-bayang itu kalau misalnya kamera yang menangkap itu memang benar-benar kamera CCTV yang benar yang bagus itu pasti akan terlihat nyata ya nah itulah pemikiran orang kalau saya pasang CCTV ya asal bisa melihat ada gambar tapi begitu terjadi sesuatu ya terlihatlah gambar yang mengecewakan setelah itu biasanya baru orang menyesal tapi ada semacam panduan yang Bapak bisa bagikan ke sahabat excellent kira-kira CCTV yang seperti apa yang menjadi standar paling tidak supaya tidak mengecewakan hasilnya paling tidak kita harus memang sulit karena biasanya kalau kita di Indonesia itu sering menomorsatukan harga itu yang sangat menyulitkan memang kalau dia bisa membandingkan antara beberapa kamera dengan bentuk dan ya kelihatannya seperti sama tapi kalau harganya berbeda pasti akan memilih yang murah tetapi begitu malam hari kalau misalnya gelap baru terlihat bahwa itu terdapat perbedaan gitu jadi memang tidak mungkin kamera dengan harga murah itu bisa menyamai dengan branded dengan kamera yang memang benar-benar berkualitas tapi kalau seperti kita bicara tentang kamera foto itu kan ada pitch atau berapa nah itu apakah ada spesifikasi tertentu yang perlu di utarakan untuk pada saat kita ingin membeli itu saya perlu yang spesifikasi seperti apa oke kalau kita melihat kamera CCTV tidak akan pernah setajam kamera foto atau kamera apa itu yang untuk film yang biasa kita pergunakan atau ya atau kamera studio karena apa kalau kita melihat film di TV itu memang pencahayaannya kameranya sendiri itu memang khusus untuk shooting film jadi tidak heran kalau gambarnya itu bagus kedua itu ada istilah yang namanya deep of field deep of field itu adalah apa ya space untuk melihat ketajaman sesuatu jadi deep of field yang lebih lebar itu pasti akan menampilkan gambar yang lebih tidak jelas tetapi sepanjang batas itu akan terlihat semua berbeda dengan kamera-kamera seperti misalnya untuk televisi atau apa dimana deep of fieldnya itu sangat-sangat sempit jadi sebenarnya kamera sendiri tidak berbeda jauh dengan mata manusia kalau kita misalnya sangat intensif melihat satu obyek pasti obyek kira-kira 10-15 cm di belakangnya akan buram tapi kalau kita hanya melihat sekilas itu pasti akan semuanya jelas tetapi tidak seterjam kalau kita intensif melihat ke obyek itu sendiri ya baik sahabat ekselen pembicaraan kita makin menarik tetapi kita perlu beri sejenak untuk berkomersial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati